Halo guys, selamat datang kembali di channel Wirahaka di video kali ini saya akan berbagi atau share ke kalian semua cara mengaktifkan VPN di aplikasi Opera Mini tapi sebelum lanjut ke videonya, saya mohon support dan dukungan dari kalian semua dengan cara berlangganan dengan channel Wirahaka dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini kemudian nyalakan lonceng notifikasinya dan pastikan kalian tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya dari channel Wirahaka oke, kita akan lanjut tutorial bagaimana cara mengaktifkan VPN di aplikasi Opera Mini yang pasti kalian harus download aplikasi Opera Mini ya jadi versi Opera Mini yang saya pakai saat ini adalah versi terbaru yaitu versi 52 versi sebelumnya adalah versi 51 dan update terakhir sekitar 1 bulan yang lalu itu ada versi 52 kita buka aplikasi Opera Mini nya kemudian kita akan cari ke beranda atau di home nah tadi tampilan seperti ini kalian bisa lihat di bawah ini ya disini ada bacaan offline ya kemudian ada share file nah itu untuk share file kemudian kalian juga ini di tengah-tengah ini adalah tombol home nah kalian lihat di kotak yang ada angka 1 itu kalian tinggal klik disitu nah ini dia akan muncul dua tab ya sebelah kiri kalian lihat ada tab normal kemudian yang sebelah kanan ada tab pribadi jadi kita akan pilih yang tab pribadi maka tampilannya akan gelap kemudian kalian bisa baca tulisannya rahasia anda tetap aman Opera Mini tidak akan menyimpan reward selancar anda di tab pribadi ketuk plus untuk membuka tab pribadi nah ini dia kalian bisa langsung masukkan alamat situs atau website yang akan kalian kunjungi dan itu tidak akan terlacak oleh provider kalian dan situs yang kalian kunjungi atau website yang akan kalian kunjungi itu bisa dibuka bisa diakses tidak di blokir dan tentu saja sudah pasti aman jadi itu sekilas untuk cara membuka atau menggunakan atau mengaktifkan ppn ya di aplikasi Opera Mini ppn itu adalah virtual private network kalian bisa aktifkan di aplikasi Opera Mini tanpa harus mendownload aplikasi apapun dan aplikasi Opera Mini sendiri sudah membawa ppnnya secara langsung di aplikasinya oke teman-teman cukup itu saja untuk video tutorial bagaimana cara mengaktifkan ppn di aplikasi Opera Mini mudah-mudahan apa yang saya bagikan di video ini bermanfaat untuk kalian semuanya jangan lupa sebelum kalian meninggalkan video ini berikan support sekali lagi berlangganan dengan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe kemudian jika kalian suka dengan video saya silakan berikan like dan bagi yang punya masukan dan ide-ide kreatif lainnya silakan kalian bisa ketik di kolom komentar terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video saya terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video saya